Praise the Lord, good morning, selamat tahun baru sekali lagi saudara, saudara, berapa banyak saudara yang menikmati waktu holiday, cuma dua orang, yang lain perlu holiday lagi, oke, saya mau welcome kakak daripada Irene, bersama istrinya dan anak-anaknya, welcome dari Melbourne, Australia, berikan tepuk tangan saudara, welcome, uji Tuhan, saudara saya hari minggu yang pertama tahun 2020 ini saya mau supaya kita maju, maju terus, kita gak berbet saudara, amin, ada saudara yang habis liburan rasanya masih lemes-lemes, masih kita mesti maju terus, jadi saya mau mempersiapkan saudara semua disini, semua jemaat supaya anda bisa maju terus, tancap gas dan gak ketinggalan, amin, gak berlambat-lambat dan saya percaya, saya percaya bahwa Tuhan akan bicara kepada setiap pribadi disini, saya percaya yakin betul bahwa Tuhan akan menjamah setiap pribadi anda, saya yakin betul bahwa Tuhan bicara specific words, firman yang khusus untuk semua saudara, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan satu rema, satu firman yang hidup buat semua anda, karena masuk tahun 2020 ini saudara tahu bahwa di dalam waktunya Tuhan, itu seringkali gak sama dengan waktunya kita, apa yang dipikirkan Tuhan ada kalanya gak sama dengan apa yang kita pikirkan, tapi kita berdoa supaya kita masuk di dalam waktunya Tuhan dan kita masuk di dalam pikirannya Tuhan, siapa yang tahu bahwa apa yang terjadi di timur tengah saat ini cukup concerning ya saudara, itu perlu kita doakan, apa yang terjadi di Iraq saat ini, apa yang terjadi dengan Iran saat ini, waktu Amerika memberikan, mengebom Iran saudara, apa yang terjadi saat ini ini dampaknya besar, dan apa yang terjadi kita sebetulnya Tuhan sudah bicara di Matius 25 bahwa semuanya ini akan terjadi, tapi Tuhan adalah Raja Damai, dan Tuhan mau supaya kita sebagai umat Tuhan bukan hanya minggu datang ke gereja, tapi kita tahu kita solid di dalam firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita gak gampang dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, tapi kita lihat dari firman Tuhan. Setuju saudara? Mau doa sama-sama saya? Mau setuju sama-sama saya? Oke, saya berdoa supaya saudara semua mengizinkan Tuhan menjamah Anda, karena ada orang-orang yang datang disini sepertinya mempunyai sikap, oke pokoknya Tuhan kalau mau bicara, Tuhan bicara, nyatakan dirimu Tuhan, malekatmu turun biar terangmu ada nyata dah yang seperti bagaimana yang saya gak pernah lihat. Saudara, kalau sikap hati saudara seperti itu, Tuhan gak akan jamah saudara, tapi kalau saudara haus, lapar dan haus akan firman Tuhan. Coba katakan lapar dan haus, saya katakan waktu kita ada Christmas dengan sectional leaders, saya katakan demikian kepada semua sectional leaders, kalau Anda lupa apa yang saya ajarkan selama satu bulan ini, Anda ingat satu kalimat ini yang akan saya katakan. Kalau Anda lupa apa yang saya katakan tahun 2019, semuanya samut satu tahun, jangan lupa satu kalimat yang saya katakan, akan saya katakan ini. Kalau saudara lupa apa yang selama Anda bergerja di City Blessing, apa yang saudara pernah dengar dari kotbah saya selama puluhan tahun Anda lupa saudara, Anda jangan lupa apa yang akan saya katakan ini, yaitu apa saudara, Anda perlu lapar dan haus akan firman Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan, setiap waktu seumur hidupmu. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus aku percaya bahwa engkau sudah menyediakan firman ini buat umatmu dan karena itu kami menyediakan hati, kami buka hati kami, kami buka pikiran kami, kami taklukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus supaya tidak menentang apa yang engkau mau bicara kepada kami. Dan di dalam nama Yesus biar firman yang akan ditabur menjadi hidup, menjadi rema di dalam hidup setiap kami, di dalam setiap pribadi kami. Coba saudara katakan sama-sama, Tuhan Yesus aku buka hati, aku rendahkan pikiranku untuk mendengar firmanmu. Bicara kepada aku Tuhan, rubah aku Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kalau itu doa saudara, maka Tuhan akan merubah saudara di dalam pikiran dan hati saudara. Hari ini saudara saya akan menyambung firman yang sudah saya sampaikan beberapa minggu ini dan ini adalah seri yang kelima yang judulnya adalah pengharapan baru melalui ketaatan dan ada subtitlenya, subtitlenya adalah perjalanan untuk memperbarui pikiran. Pengharapan yang baru melalui ketaatan. Tahun baru saudara, tahun baru saya tidak tahu, saudara beli sepatu baru, beli celana baru, beli baju baru, kalau pikirannya tidak diperbarui maka Anda tetap sama. Anda bisa beli cell phone baru, Anda bisa beli mobil baru, Anda bisa pindah alamat, ke alamat yang baru. Tapi kalau pikiran Anda tidak diperbarui maka Anda tetap sama seperti tahun lalu atau lima tahun atau sepuluh tahun yang lalu. Jadi saudara, ternyata pikiran yang diperbarui itu sangat penting, sangat penting sekali. Dan kalau saya katakan pengharapan, pengharapan yang baru, saya mau supaya Anda melihat kadang-kadang pengharapan kita, kalau pengharapan kita itu keliru, kalau pengharapan itu tergantung kepada apa yang sudah ada di dalam benak pikiran kita, maka bisa-bisa Anda kehilangan mujijat karena pengharapan Anda keliru. Naaman adalah seorang yang hampir saja kehilangan mujijat. Karena dia waktu bertemu dengan Nabi Tuhan yang diurapi dan mempunyai urapan yang ganda, yang namanya Elisa, saudara, ternyata Elisa itu tidak keluar, dia tidak keluar dan Naaman ini sudah mempunyai pengharapan. Sudah punya pengharapan bahwa nanti kalau dia datang kepada Nabi Tuhan, ini kira-kira dia akan keluar dan menyambut karena ini adalah perwira yang tinggi dari Syria dan dia akan menumpangkan tangannya ke atas Naaman, itu pengharapannya begitu, pemikirannya begitu, kira-kira yang diharapkan oleh Naaman itu seperti itu, tapi ternyata buruk-buruk ditumpangkan tangan, keluar rumah saja, enggak, Elisa. Marah besar, tersinggung, lari dia, pergi, marah, rage, he was very angry, dia marah besar, hampir kehilangan mujijat. Saya enggak tahu Anda perlu mujijat apa saat ini, tadi lagu-lagu tadi sangat powerful menurut saya, karena itu adalah pernyataan iman yang kadang-kadang Anda enggak bisa ucapkan di dalam doa. Tahu enggak saudara apa yang saya maksudkan? Ada hal-hal yang saudara lebih gampang nyanyikan daripada Anda doakan. Karena waktu dinyanyikan itu ada iramanya, rasanya senang saudara, lalu Anda nyanyikan. Tapi sebetulnya waktu kita menyanyi, waktu kita worship itu kita juga berdoa. When you worship, you pray. When you pray, you worship. Jadi waktu kita menyanyi itu bukan nunggu waktunya kotbah. Jadi waktu kita menyanyi di dalam kebaktian, bukannya Anda belum terlambat kalau pasturnya belum kotbah. Tapi waktu kita menyanyi, waktu kita menyembah Tuhan, itu adalah kita berdoa kepada Tuhan. Dan saya melihat di sini ternyata saudara, satu pengharapan itu bisa menghasilkan satu mental image, satu pemikiran, satu mental image dan berpikir bahwa sesuatu akan terjadi sesuai dengan apa yang saya mau harapkan. Mungkinkah kita bisa kehilangan mujizat Tuhan? Mungkinkah kita bisa kehilangan apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita? Karena ternyata Tuhan tidak selalu melakukan karyanya seperti yang kita pikir dia harus lakukan. Ternyata mungkin karena di Alkitab memberikan satu contoh yang demikian. Jadi saudara kita mempunyai pola berpikir yang tertentu, kita mempunyai pola berpikir yang demikian. Jadi pokoknya kalau Tuhan mau memberkati saya, pasti begini-begini-begini deh. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan ceritasi ini, berdasarkan ceritasi itu. Kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, mesti begini-begini-begini deh. Kalau Tuhan mau berkati bisnis saya, caranya mesti begini-begini-begini saudara. Sehingga itu menjadi pengharapan yang sebetulnya tercetak di dalam mental image saudara, di bayangan-bayangan imajinasi Anda. Sehingga kalau Tuhan bekerjanya lain, maka Anda kecewa dan Anda imannya gugur. Imannya hilang, padahal Tuhan masih bekerja. Tahu gak saudara bahwa apa yang dinyanyikan tadi itu sangat powerful when I don't see it. Even when I don't see it. Walaupun saya gak lihat, dia tetap bekerja. Even when I don't feel it. Walaupun saya gak rasakan, dia tetap bekerja. Karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Karakternya tidak pernah berubah, tapi aktivitasnya Tuhan gak bisa diduga saudara. Jadi jangan izinkan iman saudara tahun 2020 ini gugur, karena apa yang Anda harapkan itu gak sesuai dengan apa yang Tuhan akan lakukan dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan, dan kreatifitasnya Tuhan. Dan sebetulnya yang sangat mengesankan saudara, kalau Anda baca di Alkitab, ternyata Tuhan banyak sekali melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Yang saya percaya, kalau saya ada di sana, saya juga bisa kaget dan saya juga bisa seperti mereka. Misalnya begini saudara, murid-murid Yesus itu tanpa diberitahu sebelumnya, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka ketakutan, mereka omong satu dengan yang lain. Itu kalau kita bisa bayangkan saja, kalau saudara sama-sama di kapal itu ya, berdua belas, kira-kira lagi malam-malam gelap-gelap begitu ya saudara, lalu ada orang jalan di atas air, mungkin Anda melihatnya mungkin kucuk-kucuk mata sebentar, mungkin kucuk-kucuk mata lagi, lalu mulai merinding sedikit gitu ya, lalu Anda mulai bisik, Lihat gak tuh? Terus yang Anda tanyain, gue kira gue aja yang lihat, lu lihat juga ketakutan mereka semua. Betul gak? Kalau saya ada di situ ya, kira-kira saya bisa ketakutan juga loh. Jujur saudara, karena Yesus gak bilang sebelumnya, kamu jalan dulu ya, kamu pergi ke seberang, nanti saya akan jalan di atas air. Dia gak bilang loh saudara, dia gak selalu beritahu kepada Anda prosesnya. Di dalam tahun advance ini, Tuhan mengajak kita semua untuk bisa mengerti, bahwa prosesnya Tuhan selalu baik. Walaupun gak enak buat kedagingan kita, rencana Tuhan selalu baik, walaupun gak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi Tuhan lebih tahu kita daripada kita, tahu diri kita. Anda bisa bayangkan bahwa, waktu Yesus beritahu kepada pelayan, untuk membawa air yang sudah diubah menjadi anggur, dibawa ke master of ceremony, Yesus itu gak bilang, minggu lalu saya sudah katakan, prosesnya gak tahu, tapi saya dapat lagi sesuatu yang, yang saya gak lihat sebelumnya saudara. Yesus bukan hanya pelayan itu, gak tahu kapan air itu berubah menjadi anggur, tapi coba dong saudara, Yesus juga gak kasih tahu kepada pelayan itu, ini kamu bawa, bawa ini air ini, kan tadinya dibilang itu isi, tempayan-tempayan itu yang isinya 20-30 galon each, isi dengan air, lalu bawa, ciduk, bawa ke master of ceremony, Yesus gak bilang, sudah jadi anggur mas, dia gak bilang, dia gak bilang, kalau saudara jadi pelayannya gimana, nanti gue bisa jobless, bisa dipecat ini, halo, kasih air apa ini, air yang campuran dengan air-air yang dicampur buat cuci kaki, betul saudara, tapi pelayannya ya takut, taat aja, bukan takut, taat aja, apa yang Yesus katakan, dia taat aja, jadi firman Tuhan buat kita semua, taat aja, coba katakan taat aja, ngomong sama kanan-kiri saudara, taat aja, ada banyak sekali saudara yang Tuhan lakukan, saya bisa bayangkan, kenapa Tuhan, mau mengambil resiko untuk menaruh reputasinya Tuhan, waktu dia mengizinkan Abram, nunggu 25 tahun untuk punya anak, itu, wow saudara, itu resiko loh saudara, tapi Tuhan, tapi Tuhan dia tetap Tuhan, you cannot intimidate God, he is God, dan ada banyak-banyak lagi, kenapa kok, kenapa Yesus nunggu, Lazarus sampai dia meninggal, dan dia bangkitkan, empat hari kemudian, itu di luar pengharapan, yang Maria dan Martha punya, are you with me? mereka itu sahabat, mereka teman, mereka punya direct access, saudara, bisa kecewa sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan, kalau anda datang ke leader saudara, kalau anda datang ke pastor saudara, enggak dilayani, atau mendapat tanggapan, tanggapan seperti yang anda harapkan saja, anda bisa kecewa kok, kalau saya jadi Martha, atau Maria, ya bisa kecewa juga loh, loh kita teman loh, waduh meninggal, kenapa kok Tuhan begitu? saudara, Tuhan akan melakukan mujijat, yes, this is a miracle house, I make a declaration, sesuai dengan firman Tuhan, yang sudah dinubuatkan, saya declare, this house is a miracle house, saya berdoa, anda akan mengalami mujijat, lebih-lebih lagi, tahun 2020, prosesnya, saudara, belajar taat sama Tuhan, banyak sekali cerita-cerita, dalam Alkitab, saudara, bagaimana orang bisa mengerti, kalau Tuhan pakai keledai untuk bicara, mau bayar teks, pergi mancing deh, ikan yang kamu tangkep, itu buka mulutnya, di situ ada, ada coin di situ, wow, itu, bagaimana saudara, saya bisa bayangkan, itu, Petrus waktu disuruh mancing, dia pikir gimana ya, saya gak tahu, Petrus pergi sendiri, atau bawa teman ya, mau suruh bayar pajak, mau masuk ke mana itu, ke temple ya, kamu mancing dulu, saya gak tahu itu di jalan kira-kira, pernah gak bayangin, saudara, dan Yesus bicaranya spesifik, saudara, dan ini bukan, bukan magic trick, saudara, ini bukan simlim, kalau ada yang nonton, magic trick, ini bukan magic trick, this is not magic, this is miracle, karena waktu Yesus bicara itu terjadi, mungkin pada saat itu, belum ada coin di mulut ikan, tapi waktu Yesus katakan, maka tercipta coin di mulut ikan itu, jadi saudara, dalam perjalanan, di dalam proses ini, ada pengharapan, pengharapan, pengharapan baru, pengharapan yang dari Tuhan yang baru, bukan kita punya pengharapan yang kita taruh, kita tuntut pada Tuhan, you have to do it this way God, no, apa poin dari semuanya ini saudara, saya ambil contoh-contoh semuanya ini, supaya kita semua diingatkan kembali, bahwa apa yang saya bahas tadi itu, gak muncul di dalam pikiran mereka, kita sudah baca ceritanya, tapi kalau kita hidup pada saat itu, kita gak bisa bayangin, Nabi yang namanya Balam, waktu ngomong sama keledai, waktu keledainya ngomong, dia jawab lagi, kalau yang itu mungkin saya, kalau keledainya ngomong sama saya, mungkin saya lompat saudara, kalau yang lain ya, saya bisa identify, tapi kalau keledai yang saya tunggangin, ngomong sama saya, wah lompat saya, tapi ini, Nabi ini, wah diajak ngomong lagi, wah saudara, gak muncul di dalam pikiran mereka, saudara mereka, gak mengharapkan, bahwa Tuhan, akan melakukan sedemikian rupa, jadi kalau kita mau, memperbahurui pikiran kita, maka kita perlu mengizinkan, roh kudus, roh kudus, dia akan membantu kita, sehingga kita bisa mempunyai pikiran Kristus, kita berdoa, kalau Anda mau, angkat ke dua belah tanganmu, dan minta roh kudus, doakan sama saya, roh kudus, bantu aku, perbahurui pikiranku, dalam nama Yesus, amin, setelah doa ini, bukan berarti pikiran saya sudah, baru, karena apa, disini saya katakan, perjalanan, it is a journey, it is a journey, tapi paling enggak, Anda sudah menyambut roh kudus, untuk bekerja di dalam pikiran Anda, karena saudara, di dalam perjalanan, untuk memperbaharui pikiran ini, saudara, ada firman Tuhan, yang kita perlu bahas, kita perlu lihat, di dalam Roma, fasal yang ke dua belas, Roma fasal yang ke dua belas, ya saudara, jadi, mulai saat ini, coba kita berhenti, untuk mencari hal-hal, yang berdasarkan perasaan kita, are you with me? ingat lagu tadi ya, berhenti untuk mencari hal-hal yang kelihatannya spektakuler, wah, kalau spektakuler, wah, rasanya kita, emosinya naik, wah, berhenti cari yang begitu-begitu, cari Tuhan, karena kalau Anda mencari hal-hal yang spektakuler, lalu enggak terjadi seperti yang Anda harapkan, kecewaan Anda, padahal saya sudah katakan, selama beberapa minggu, Yeremia 29, yang 11, dia memberikan pengharapan, yang bahasa Inggrisnya, unexpected end, satu akhir, yang Anda bisa harapkan, Roma 12, ayat yang kedua, di sini dituliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kandak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan bacakan di dalam The Passion Translation, di sini dituliskan demikian, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. this will empower you to discern God's will, as you live a beautiful life, satisfying and perfect in his eyes. Anda bisa cek nanti, pulang ke rumah, cek lagi saudara, ini luar biasa terjemahan ini, membuka wawasan Anda, karena memperbarui pikiran, memperbarui pikiran, 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 pikiran kita ini adalah termasuk di bagian jiwa kita ya, kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya kemauan, itu jadi satu di dalam kita punya jiwa, dan yang paling dalam adalah kita punya hati, hati kita, Tuhan bicara, nah kalau kita mau mengerti mengenai pikiran, saudara, Anda perlu mengerti bahwa pikiran Anda, pikiran kita, pikiran kita, semua, itu termasuk apa aja sih? Pikiran itu termasuk persepsi, termasuk wawasan, termasuk daya paham, bisa paham, bisa mengerti, daya menanggapi sesuatu, itu artinya pikiran, diperbarui, mau diperbarui? Oke, roh kudus bisa merbarui, kita datang kepada Tuhan, roh kudus penuhi kita, sehingga Anda menjadi orang-orang yang daya tanggapnya lain dengan yang lain, Anda bisa melihat contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang seperti Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, mereka di uji, mereka itu bahasanya saja tidak mengerti, saudara, tapi waktu di uji, mereka itu 10 kali lebih cerdas, daripada orang-orang Babylon, yang paling pinter, 10 kali lebih cerdas, ternyata daya pahamnya, daya tanggapnya, dari Tuhan, pikirannya, are you with me? jadi jangan kita terima saja, oh saya ini cuman pendidikan sampai college, saya pendidikan cuman SD, saudara, saya punya teman-teman yang sangat amat berhasil, di dalam financial, dan di dalam influential, di dalam influence, mereka itu orang-orang yang pendidikannya, pendidikannya ternyata ada yang tidak tinggi juga, maksudnya tidak ada diplomanya, tapi bukan berarti orang-orang yang tidak mau belajar, saudara, my mentor, Dr. C. Peter Wagner, dia mengatakan begini, education is not hanging a diploma on your wall, the moment you stop learning, the moment you become uneducated, pendidikan itu bukan berdasarkan sertifikat atau diploma yang terpampang di tembok Anda, di dinding Anda, tapi pada saat Anda tidak mau belajar lagi, Anda menjadi orang yang uneducated, jadi kalau saudara mau belajar, siapapun saudara, siapapun saudara, saya punya teman yang orang tuanya itu umur berapa ya, umur 86 ya, umur 86, belajar komputer, belajar pakai teknologi terbaru, handphonenya, pakai yang the latest technology, saya lihat, wah saya bilang, om hebat ya om, oh iya, saya mau belajar terus, waduh, jadi kalau kita ini tidak mau belajar, saya bukan berarti Anda harus mau belajar itu, harus beli komputer atau telpon yang, bukan, bukan, bukan itu, Anda bisa belajar dari macam-macam saudara, Anda bisa belajar dari orang, Anda bisa belajar dari buku, Anda bisa belajar dari sekitar Anda, Anda bisa belajar dari puas Anda, Anda bisa belajar dari suasana, Anda bisa belajar dari Tuhan, are you with me? jadi pikiran itu termasuk apa? termasuk kognisi, artinya apa? pengartian, bukan pengertian, pengartian, kesadaran, pengetahuan, itu arti daripada pikiran, nah pikiran kita ini yang perlu diperbaru, jadi mengartikannya itu betul saudara, bukankah salah satu halangan Anda bisa mempunyai hubungan yang baik antara suami istri, antara anak dan orang tua, antara anak dan orang tua, orang tua dan anak, grandpa dengan cucu, macam-macam, karena salah ngerti, pengartiannya keliru, lalu, gak bisa, waktu Anda diperbarui, itu waktu kita ngomong itu bisa nyambung, saya ada cukup banyak hal, dimana saya dengan Pastor Him, ini Pastor Tom suka menyaksikan, ada hal-hal dimana waktu saya bicara sama Pastor Him, kalimatnya belum selesai, dia sudah nangkep, benar Pastor Tom, saya ngomong belum selesai, dia sudah nangkep, pengartiannya, tapi ada orang yang ngomong, sampai kalimatnya sudah selesai, masih belum ngerti, sampai kalimatnya sudah diulangin lagi, artinya diartikan lain, salah paham, ribut, misunderstanding, saudara, pikiran yang diperbarui, sehingga alam sadar kita ini, bisa diperbarui sama Tuhan, ayo oke so far, bisa lanjut lagi, saya sudah bilang tadi, saya mau tanjap gas saudara, supaya Anda bisa maju lagi, Anda bisa ulangi lagi, Anda bisa cerna lagi, karena ternyata pikiran Anda itu termasuk apa, imajinasi, termasuk daya kayal, daya fantasi, karena Anda akan Tuhan singkapkan, hal-hal yang Anda tidak pernah bayangkan, Anda tidak pernah pikirkan, karena Tuhan akan memberikan pewahyuan kepada Anda, pewahyuan itu seperti download dari surga, apa yang Anda tidak pernah bayangkan sebelumnya, Tuhan akan memberikan download kepada Anda, sehingga wow, Anda bisa baca banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab, mereka itu bisa melihat, mendapat pewahyuan, dan mendapat imagination yang pewahyuan yang nyata dari Tuhan, dan bukan fantasi yang not real, tapi yang real, pikiran itu termasuk apa, termasuk juga alasan, reasoning, saudara, pemikiran, pertimbangan, jadi waktu Anda mau membuat keputusan, Anda menimbang, ini bagaimana, jangan tergesa-gesa buat keputusan, jangan karena emosi membuat keputusan, jangan karena marah, lalu kabur seperti naaman, naaman hampir kehilangan mujijatnya, are you with me? jadi pertimbangan, pertimbangan, makin penting keputusan yang akan Anda ambil, makin Anda perlu mencari pertimbangan dari orang-orang yang dewasa secara rohani, dan yang berikutnya, pemikiran itu termasuk apa, termasuk pendekatan analitis, jadi Anda bisa menganalisa, Anda bisa menimbang-nimbang, Anda sebelum menjawab, Anda bisa menimbang, yang mana yang baik, yang ini, kalau yang ini, kelihatannya, this is not the best, this is the second best, Tuhan akan berikan kepada Anda, yang terbaik, dan Anda waktu membuat keputusan, maka Anda akan membuat keputusan, yang terbaik, nah ini semuanya ini, semuanya ini termasuk di bagian jiwa kita, termasuk di dalam pikiran kita, yang core-nya, intinya adalah hati, kemarin saya bilang, minggu lalu, kita di Amerika, the westerners, biasanya bergantung dengan kita punya intelek, padahal Tuhan memberikan kita, hati, yang adalah intelligence, bedanya apa? Itu sama, ya kalau Anda google, sama, ada bersamaannya, bedanya intelligence dengan intelek, itu apa saudara? Tapi saya mau tanya sama saudara, firman Tuhan mengatakan, yang mana? firmanku, aku sembunyikan, di hatimu, atau di pikiranmu, my word, I have headed, in your heart, bukan in your mind. masih bisa terus lagi? Oke, saya mau nanya, prakteknya begini, pernah enggak Anda, mau membuat keputusan, secara otak, secara mata, kelihatannya bagus, kelihatannya benar, kelihatannya terbaik, tapi Anda deg-degan di sini? This is your intelligence. Ada beda saudara, tipis. Jadi kalau ada orang tanya, bedanya hati sama pikiran apa? Ini bedanya. Firmanku tidak aku taruh, Tuhan enggak bilang, firmanku aku taruh dalam pikiranmu, enggak. Karena pikiran kita ini, suka bertentangan sama pikiran Tuhan. Tuhan ngomong apa, kita mikir, enggak lah. Benar? Pernah ngalamin begitu? Tuhan bicara, lakukan ini, oh enggak. Saya pernah, beberapa waktu yang lalu, saya sakit saudara. Waduh, saya sakit. Saya sakit. Saya berdoa, waduh, masih sakit. Saya berdoa, masih sakit. Saya mau minum obat, enggak salah minum obat, enggak dosa minum obat, tapi saya berdoa dulu. Waktu saya mau minum obat, eh ada suara di sini, puasa kamu. Ini orang sudah sakit, disuruh puasa. Siapa yang suruh? Enggak ada. Ada suara aja di sini. Tapi saya belajar taat, saya puasa. Sembuh saya. Masuk akal enggak, enggak masuk akal. secara jasmani, lebih capek, lebih lemes. Saya puasa, bisa sembuh. Ayo with me. Jadi, saya mau Anda tahu bahwa, perjalanannya adalah, perjalanan dari dalam batin. Perjalanannya adalah, inward journey. Seperti yang dikatakan, di dalam, Roma 12, ad yang kedua, The Passion Translation, itu adalah, inward, inward, di dalam, inner, inner. The journey is, in your inner being. Perjalanannya itu, ada di sini, saudara. Perjalanannya ada di mana? Oh. Coba saya gambarkan ya. Kita mikir, perjalanan. Ini nama perjalanan. Di perjalanan, ada, badai. Wah, takut, takut. Tapi, takutnya itu karena, di dalam batin, sudah ada ketakutan. Yesus di kapal yang sama, di perjalanan yang sama, menghadapi, badai yang sama, tidak takut. Karena di dalam perjalanan, di dalam hatinya, tidak ada badai. perjalanan, 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 but peace is an inner calmness in the midst of storm. Damai itu bukan karena tidak ada badai, tapi damai adalah di dalam hati saudara ada ketenangan walaupun anda berada di tengah-tengah badai. Rest is not the absence of activities. Faith is not the absence of mistake, but faith guarantees that every mistake will work together for your good. Rest itu bukan berarti anda gak ngapa-ngapain. Anda bisa gak ngapa-ngapain tapi gak bisa rest. Anda bisa tidur tapi gak rest. Iman itu bukan berarti gak ada kesalahan, tapi iman adalah satu jaminan setiap kesalahan yang anda alami akan bekerja untuk kebaikan bagi anda. Ini perjalanan. jadi perjalanan itu anda menjalani hidup setiap waktu, setiap usia, setiap musim, setiap chapter, setiap cycle di dalam hidup saudara, seumur hidup anda akan diperbarui terus. bukan satu kali teaching, tapi paling gak ini adalah satu dasar yang membawa kita satu pengharapan, oh ternyata saya pikirannya bisa diperbaharui. Are you with me? Oh praise the Lord. Puji Tuhan. Jadi saudara, perjalanan dalam batin atau pikiran menentukan tujuan hidup anda dan mewajibkan kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri beberapa pertanyaan. Di dalam perjalanan, kita ada ada destiny-nya. Tadi kita nyanyikan satu destiny lagi. Gak kebetulan lagu-lagu yang dipilih cocok dengan firman yang saya sampaikan saudara. Ada destiny, coba katakan destiny. Tujuan hidup, saudara, tujuan hidup. Ada 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 tujuannya, ada destiny-nya. dan perjalanan. Coba katakan lagi perjalanan. Perjalanan. Tadi di dalam bahasa Indonesia-nya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia ini tapi berubahlah. Berubahlah. Coba katakan berubahlah. Lagi katakan berubahlah dengan pembaruan pikiranmu. Berubahlah dengan pembaruan. Itu bahasa Inggrisnya transform. Katakan transform. Lagi katakan transform. Transform bahasa aslinya itu metamorfo. mungkin Anda sudah pernah dengar metamorfo itu istilah metamorfosis kalau ulat itu berubah menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Maksud daripada berubah atau transform itu kalau saudara perhatikan sedikit saja ya saudara setiap ulat setiap creature yang masuk di dalam kepompong itu itu sendiri. katakan sendiri tidak bisa ajak teman. Jadi kerjaan yang Tuhan berkerja dalam dirimu adalah kerjaan sepenuh kerjaan. Setiap kita waktu kita menjalani perjalanan untuk mau diperbarui kita bisa mengalami seperti satu masa Anda tidak tahu rasanya bagaimana seperti Anda itu di dalam kepompong. Ayo dengan saya. Anda tidak tahu. Dan pada saat Anda tidak tahu Anda itu merangkang. crawling. Crawling. Tapi waktu Anda mengizinkan roh kudus bekerja dalam diri Anda Anda waktu keluar dari kepompong Anda tidak berangkang lagi. Berangkang bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Merangkang. Bahasa Jawa yang di Indonesia kan. merangkak ya. Oke. Saya cuma mau make sure aja supaya orang Batak juga ngerti. Tapi Batak yang di sini Batak Jawa ini. Waktu Anda masuk Anda merangkak waktu Anda keluar Anda terbang. Siapa yang mau terbang? Merangkak dulu. siapa yang mau terbang? Eh saya juga jalan di jalan yang sama berarti saya juga pernah merangkak. kita perlu tanya pertanyaan sama Tuhan. Tanya pertanyaan pertanyaan sama Tuhan. Kalau Tuhan bicara sama saya saya dialog sama Tuhan. Tuhan ini maksudnya apa ya? Tuhan kenapa begini? Tuhan apakah engkau mau sekarang saya omong? Apakah engkau mau aku diem? Tuhan bagaimana caranya ini? Saya tanya saya dialog sama Tuhan. Nah begini saudara setelah anda dialog anda bicara sama Tuhan itu begitu jadi jangan anggap aneh saudara semua saudara coba dengar 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 baik baik kalau enggak ngerti nanti diskusi di kersel saudara masuk masuk tahun 2020 jangan anda yang bilang lagi anda enggak bisa dengar suara Tuhan kalau anda sudah terima Tuhan Yesus saya yakin 100% anda sudah dengar suara Tuhan kalau anda belum terima Tuhan Yesus belum berarti anda enggak pernah dengar suara Tuhan yang anda maksudkan mungkin anda enggak pernah dengar seperti yang anda harapkan seperti yang anda pikirkan are you with me tapi Tuhan bicara nah waktu Tuhan bicara itu biasanya begini kita mau Tuhan bicara kepada kita dalam bentuk perintah dalam bentuk perintah lakukan ini lakukan itu pindah ke sini pindah ke sana dan biasanya kita maunya begitu perintah 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 Tuhan memberikan kita iya itu betul juga saudara Tuhan berikan perintah Tuhan bicara kepada kita berikan perintah ada banyak cerita-cerita yang saya bisa share kepada anda waktu Tuhan bicara memberikan perintah tapi ada kalanya bahkan rasanya lebih banyak Tuhan mau bergaul dan berinteraksi dengan anda dalam bentuk pertanyaan dalam bentuk apa are you still with me ngomong sama kanan kiri saudara masih bisa lanjut jawabannya apa oke lanjut ya lanjut saya melihat di dalam Alkitab itu ada satu pola ada satu pola ternyata Tuhan itu bicara kepada manusia seringkali dalam bentuk pertanyaan misalnya begini kepada Yerimia dia tanya apa yang kamu lihat kepada Musa dia bertanya apa yang ada di tangan kamu kepada Adam Tuhan tanya dimana kamu bukan Tuhan perlu lokasi karena dia tidak punya GPS Tuhan Tuhan mau bergaul Tuhan mau berinteraksi dengan kita are you with me Anda mendapat kesempatan untuk mempunyai akses langsung dengan Tuhan dan Tuhan mau mendengar saudara minggu lalu sudah saya berikan satu fondasi engkau mencari aku dan engkau akan menemukan aku bila engkau mencari aku dengan segenap hati kalau anda ketemu sama presiden aja udah rasanya foto sana sini mungkin kalau anda bisa ketemu sama Tuhan ya presiden Tuhan itu sangat powerful sangat powerful anda bisa bertemu dengan orang yang punya kuasa di surga di bumi dan di bawah bumi anda mungkin ada yang merhatikan kok ngomongnya orang sih bukannya dia Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga dalam bentuk roh atau manusia you got it the man Jesus naik surga are you with me nah jadi saya melihat disini saudara kalau kita hanya mengharapkan Tuhan itu bicara terus menerus sebagai perintah 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 itu kira-kira kita gak akan bertumbuh saudara kita gak bisa bertumbuh karena Tuhan gak mau ngasih tahu anda what to think apa yang anda harus pikirkan tapi Tuhan mau mengajarkan kita how to think ingat terjemahan tadi yang saya katakan be transformed through the holy spirit saya bacakan lagi disini kelihatannya ada yang meremelek are you with me but be inwardly transformed by the holy spirit through a total reformation of how you think wah saya waktu saya selidiki selidiki oh ternyata Tuhan itu begitu ya Tuhan mau supaya ini supaya kita bisa tahu bagaimana kita bisa berpikir jadi pembaruan pikiran itu bukan berarti anda dikasih tahu apa yang harus anda pikirkan tapi pembaruan pikiran ialah dimana Tuhan mau kita belajar bagaimana kita berpikir saya baca di dalam buku Ibrani 11 ayat 19 gak ada di slide disini tapi beberapa minggu yang lalu 4 minggu yang lalu saya khotbahkan mengenai Abraham waktu Abraham taat kepada Tuhan dia diminta untuk mempersembahkan anaknya yang dia kasihi yaitu Isaac wow tau gak saudara di dalam Ibrani fasal 11 ayat 19 dituliskan demikian Abraham reason that God could raise the dead Abraham berpikir bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati saya harap anda nangkep ini are you with me still ya pembaruan pikiran anda punya daya pikir daya tangkap daya mengartikan karena anda punya hubungan pribadi sama Tuhan anda bisa mengartikan anda bisa menangkap anda bisa paham yang secara manusia anda gak bisa paham waktu itu belum ada orang yang bangkit belum ada orang mati bangkit are you with me nangkep are you with me jadi waktu Abraham bisa punya berpikir begitu pikirannya dipenuhi dengan roh kudus yang bekerja dalam diri dia anda mungkin berkata roh kudus waktu itu belum dicurahkan saudara tapi karena hubungannya dia dengan Tuhan begitu intim Tuhan menyatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dalam cerita-cerita di buku kejadian beberapa kali dituliskan bahwa ada tiga malaikat yang mengunjungi Abraham Bible scholars menunjukkan itu adalah Theophani mungkin gak pada saat itu Allah Bapak Allah Putra Allah Kudus orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan demikian daya tangkap daya pikirnya pikirannya kalau kita sekarang kita sekarang aja mau doakan orang mati bangkit masih deg-degan padahal udah banyak kesaksian di dalam Alkitab ada orang-orang yang dipakai Tuhan udah ada tapi kita iya apa enggak ya kalau gak bangkit gimana ya saudara saya mau beritahu kemana saudara jangan tanya gimana taat aja your comprehension is not a prerequisite pengertian Anda itu bukan menjadi syarat bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu bahkan sebaliknya Tuhan seringkali gak kasih tau prosesnya Maria dikunjungi oleh malekat dia cuman ngomong jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu dan malekat Tuhan gak bilang nanti prosesnya begini ya enggak dia cuman bilang jadilah padaku sesuai dengan ucapanmu dia gak tanya prosesnya gimana ya gak perlu tau prosesnya karena prosesnya bisa macam-macam oh God coba saya akan teruskan beberapa menit lagi Anda masih bisa tampung oke ya tancap gas mulai tancap gas first nailing berapa nih sekarang jangan dua dong kalau dua masih ngeden saudara tujuh mungkin ya oke oke alright nah perjalanan ini ternyata memerlukan metanoia apa itu metanoia metanoia itu adalah repentance bahasa inggrisnya bahasa indonesianya pertobatan nah pertobatan yang kita perlu pahami ialah bukan pertobatan dari tapi pertobatan kepada maksudnya begini saudara saya berdoa supaya Anda bisa dapat ini banyak orang karena masa lalunya karena Anda dilukai karena Anda dikecewakan mungkin Anda disakiti mungkin Anda dilecehkan secara seksual atau karena dosa karena apa Anda bertobat ya Anda bertobat ini masa lalu Anda bertobat bertobat are you with me ya tapi Anda sudah berapa tahun jadi Kristen Anda masih bawa lagi perasaan penyesalan jadi bertobatnya itu bertobat dari ini waduh saya tahun lalu saya 10 tahun lalu begini padahal perjalanan ini memerlukan pertobatan kepada Anda tinggalin itu are you with me Anda menuju kepada kebenaran yang dari Tuhan Anda menuju kepada transformasi yang dari Tuhan jadi kalau Anda pelajari arti daripada kata pertobatan dalam bahasa Yunani dan kata pertobatan yang dipakai oleh Paulus maupun Tuhan Yesus itu tidak pernah dipakai untuk merendahkan atau ngebukin orang bertobat enggak enggak begitu karena sebetulnya kata pertobatan itu adalah satu terminologi pendidikan it is an educational term maksudnya apa maksudnya begini saudara waktu kita bertobat itu kita mengalami perubahan kita mengalami foundational shift kita bergeser maju contohnya begini kenapa maksudnya kita bertobat kepada dan apa hubungannya dengan pendidikan ini adalah satu proses coba katakan proses satu proses perkembangan dari masa anak-anak Anda masa kita masih kecil sampai masa kita dewasa itu ada proses yang banyak kita enggak sadar itu sebetulnya pertobatan siapa di sini yang masih ingat waktu Anda pakai popok popok tau diaper ada yang masih ingat ada yang masih ingat waktu setelah Anda enggak pakai popok Anda pakai pakaian dalam itu adalah shift pertobatan are you with me Anda enggak lagi sama contoh contoh Anda kalau sekolah di Amerika Anda kelas kindergarten sampai kelas 6 di kelas temannya sama terus betul ya temannya sama terus tapi begitu Anda masuk middle school ada shift ada pergeseran Anda sekolah tapi Anda punya jadwal pribadi Anda punya jadwal pribadi sehingga waktu Anda masuk kelas maka temannya bisa enggak sama seperti teman waktu SD karena apa karena Anda mengalami metanoia bukan pertobatan dari tapi pertobatan kepada Anda maju Anda maju lagi dan waktu Anda masuk college demikian juga nah di dalam hidup kita ini perjalanan yang di dalam itu berhubungan dengan proses pertobatan sampai kita tua ayo sehingga kita makin lama enggak lagi stuck di masa lalu tapi kita maju kita maju lagi kita maju lagi maju lagi oke waktu Anda tersandung Anda dosa Anda bertobat minta amput maju lagi maju lagi maju lagi terus maju terus saudara sehingga Anda diperbarui sehingga Anda menghilangkan segala pola berpikir yang keliru dan pola berpikir yang tidak tepat diganti dengan pikiran Kristus nanya ada enggak saudara di sini di sini yang punya teman yang sudah ada umur tapi tingkah lakunya seperti anak-anak jangan lihat kanan kiri orang orang itu enggak mengalami pertobatan pertobatan itu adalah sesuatu yang baik bukan yang aduh pertobat siapa yang mau pertobat waduh dilihatin orang nanti malu gua pertobatan adalah sesuatu yang membangun Yesus dia bicara sama banyak orang dia sampaikan juga mengenai pertobatan bukan untuk menjatuhkan Yesus hanya panggil sekelompok orang tertentu dengan kata-kata yang kamu ini seperti ular beludak seperti kubur yang atasnya putih dalamnya penuh tulang Yohanes juga ngomong begitu wow keras sekali tapi dia ngomong kepada siapa bukan kepada orang banyak dia ngomongnya kepada siapa kepada orang-orang yang religius 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 saya katakan begini berulang-ulang supaya Anda nangkep bukan hanya orang farisi orang saduki orang ahli taurat bukan karena di Amerika bisa-bisa juga ada orang-orang yang religius bisa-bisa di sini ada juga yang religius orang yang religius kelihatannya luarnya wuu itu ya itu Yesus bicara terus terang orang-orang yang religius itu gak tahu dia punya problem dia gak tahu dirinya punya problem yang dia tahu semua orang ada problem kecuali dia Yesus bicara keras tapi kepada orang banyak dia bilang ayo datang kepadaku ya datang jangan jadi orang yang religius kelihatan baik tapi dalamnya tulang saya belajar bahwa ternyata Paulus ngomongnya sama ketika aku masih kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak aku merasa seperti kanak-kanak aku mengerti seperti kanak-kanak tetapi setelah aku menjadi dewasa aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu jadi ternyata ada orang tambah tua tapi gak dewasa you're just getting older but not getting mature tim musik silahkan wajib saya berdoa supaya kita semua ngalamin kita semua mengalamin apa yang Tuhan janjikan kepada kita ingat saudara ada perubahan perubahan fundamental yang Tuhan mau ajak kita untuk mengalami proses mengalami mengalami proses sehingga kita diperbarui masuk tahun mari kita bangkit berdiri masuk tahun 2020 ini bukan cuma membuat New Year's resolution banyak orang udah ngomong lah gak usah diulangin lagi buat resolution akhirnya dilanggar sendiri akhirnya kecewa sendiri gak gak perlu buat New Year's resolution buat komitmen kepada Ruh Kudus Tuhan kau bicara sama saya maka kau akan memperbarui pikiranku jadi saudara waktu pikirannya diperbarui coba ya saudara coba kalau saya saya bisa ulangi apa yang Paulus tadi katakan waktu aku kanak-kanak aku berpikir seperti berkata-kata seperti kanak-kanak aku merasa seperti kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak coba kalau saya bikin begini ya saya bikin satu kalimat nanti ada anda terusin lanjutnya gimana are you with me ngerti ya dulu saya gampang tersinggung titik 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 dulu saya pemarah titik 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 anda isi sendiri dulu saya gak sabar titik 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 dulu saya males titik 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 dulu saya omongnya sembarangan titik 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 dulu aku buat keputusan tergesa titik 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 dulu aku gak bisa omong sama anak-anak titik 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 sama anak-anak sendiri ada orang tua yang gak bisa omong ada banyak titik titik yang kita perlu isi maju sodara advance Tuhan memberikan Tuhan memberikan support system dari dua dari dalam dan dari luar dari dalam dia berikan roh kudus dari luar dia berikan sodara seiman mana bisa gagal anda kalau titik titiknya itu anda gak isi berarti anda belum mengalami bertobatan kepada anda masih bertobat dari mundur let's let's worship God sing this kalau kudus kau bekerja engkau buka jalan engkau buka jalan aku declare tahun 2020 adalah tahun dimana kami semua akan maju kami akan advance kami akan maju dengan tujuan kami akan mendekat kepada Tuhan kami akan terus push on kami akan terus push in kami akan maju terus apapun yang kami alami kami akan maju terus walaupun kami gak lihat kami akan maju walaupun kami gak rasakan kami akan maju terus di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus waktu anda katakan amin anda tahu bahwa berarti anda setuju anda berkata kepada Tuhan biar itu terjadi ya Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin